Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian saya Mudiman Kali ini kita berjumpa di Rumi Youtube Kali akan bahas terkait dengan permasalahan pada sholat jama' dan kosor Mungkin diantara saudara-saudara kita masih ada yang belum begitu paham Dan belum tahu tentang jama' dan kosor atau kosor dan jama' Baik kali ini akan kita bahas sejenak Kita lihat bahwa kata kosor itu artinya meringkas Jadi kalau ada sholat kosor, dikosor berarti meringkas roka'at sholat Nah dalam hal ini Sholat yang roka'atnya bisa dikosor Yang boleh dikosor Yaitu sholat yang roka'atnya memiliki 4 roka'at Duhur, asar, dan isya Itu yang boleh dikosor Jadi kalau melakukan sholat kosor Duhur sholatnya jadi 2 roka'at Asar juga niatnya 2 roka'at Isya juga niatnya 2 roka'at Itu namanya kosor Ada istilah jama' Jama' itu mengumpulkan Mengumpulkan waktunya Makanya sholat yang di jama' itu ada 4 waktu Duhur dengan asar Maghrib dengan isya' Ketika sholat duhur Dengan asar dikumpulkan jadi 1 waktu Kemudian sholat asar dilakukan di waktu duhur Itu namanya jama' takdim Artinya waktu asar ditarik di waktu duhur Adapun kalau waktu duhurnya Sholat duhurnya dilakukan di waktu asar Itu namanya jama' takhir Juga antara maghrib dengan isya' Ketika waktu isya' Sholat isya'nya ditarik di waktu maghrib Dilakukan di waktu maghrib Ini namanya jama' takhir Takdim Saya ulangi Ketika waktu isya' Pelaksanaan ditarik di waktu maghrib Namanya jama' takdim Dan kalau waktu maghrib ditarik ke waktu isya' Dalam pelaksananya namanya jama' takhir Semuanya itu ada ketentuan-ketentuan Tersendiri Ada syarat-syaratnya tersendiri Baik disini akan saya sampaikan Kapan kita diperbolehkan untuk melakukan sholat kosor maupun jama' Pada dasarnya sholat kosor Itu diperbolehkan Untuk musafir saja Arti musafir melakukan perjalanan Boleh dilakukan oleh musafir Asalkan memenuhi syarat-syarat Syarat pertama Perjalanannya mencapai dua marhala Dua marhala itu istilah dalam kita fikir Dua marhala kira-kira 48 km Eh 48 mil Kalau dibikin kilometer Ya kurang lebih Delapan puluan 80 km lebih Ada lagi menjelaskan 48 mil itu 77, sekian Artinya kalau kurang dari batas dua marhala Berarti tidak memenuhi syarat untuk kos kosor Syarat yang kedua Perjalanannya dalam hal yang diperbolehkan Safarnya kita Safar yang diperbolehkan tujuannya bukan perbuatan maksyiat Misalnya kalau kita mau pergi Umroh gitu kan Atau ziaroh Nagi hutang gitu kan Boleh kan Bukan tujuan maksyiat Kemudian berikutnya yang ketiga Mengetahui bolehnya melakukan kosor Kita harus ngerti Harus tahu Tentang jais atau bolehnya berkos Berkosor Jadi harus tahu ilmunya Kalau gak tahu ilmunya Nanti gak bisa caranya Namanya ilmunya bisa jadi Kita ngikutin imam gitu kan Nah dikasih tahu Jadi harus disampaikan dulu Maka disini Tugas imam Atau pimpinan rombongan Ketika bikin kosor Harus menyampaikan dulu Tata caranya Sebagai bekal Ilmunya buat yang mau sholat Kosor Kemudian yang berikutnya Niat mengkosor Ada niat Ketika takbiratul ikhram Takbiratul ikhram itu Capa? Allahu Akbar Ketika dalam Allahu Akbar Dari mulai Hamjah Lapad Allah sampai Bar Itu niat kosornya Dihadirkan Kalau misalkan biasanya Kalau sholat Biasa Ada Saya niat sholat Fardu Duhur Gitu kan Ini ta'in nih Nah kalau ada kosor Tambahkan Kosor Saya niat sholat Fardu Duhur Kosor Itu berarti wajib kan Wajib dihadirkan Nah ini syaratnya Kalau gak ada niat Menghadirkan niat kosornya Berarti Tidak kosor Itu menentukan ini Syarat Menghadirkan niat kosor Ketika takbiratul ikhram Nah ini hal yang penting juga nih Hal yang pokok Dalam setiap sholat fardu itu Yang namanya niat itu Ada tiga hal yang pokok Satu Kostul fi'li Yaitu ucapan Saya niat sholat Atau usol Usoli Itu kostul fi'li Kemudian yang kedua Ada ta'in Menentukan Sholatnya apa Duhur Saya Niat sholat duhur Kalau dalam bahasa hati kita Itu namanya ta'in Kemudian ada fardiyah Itu wajib Itu namanya Dalam ini Hadir dalam niat Kalau berjamaah Hadirkan juga niat Makmum Makmuman Kalau jadi Makmum Kalau jadi imam Niat imam Nah kalau sambil kosor Berarti tambahkan niat kos Kosor Nah itu ketika Takbiratul ih Ini tata caranya kita Ketika menghadirkan Dalam niat Selanjutnya Yaitu syarat yang ke Lima Pelaksanaan kosor Masih berada Dalam perjalanan Saat melakukan sholat Sampai selesai Kita masih musafir Jadi kalau sudah Nyampe di rumah Tuhan hadir di rumah Ya enggak Enggak muni syarat Kemudian berikutnya Tidak bermakmum Kepada orang yang Sholat sempurna Pada sebagian Sholatnya Artinya Kita sholat Saya misalkan Sholatnya kosor Nomor jamaah Makmumnya Jangan pada yang Sholat sempurna Ada sholat sempurna Itmam Lengkap Empat merokaat Itu syaratnya Jadi kalau misalkan Ngikut gimana Kalau itu termasuk Ya ikut sempurnakan Jadinya Kalau sudah Niatnya kosor Ternyata ngikutin Imam yang Sholat sempurna Ya berarti ikutin imam Jadi Sempur Sempurna Bukan kosor Itmam Yang berikutnya Tidak bermakmum Kepada orang Yang diragukan Kemusafirannya Artinya Kalau cari imam Beli imam itu juga Musaf Musafir Kalau kita masih ragu Dia itu musafir atau enggak Atau mukim Kalau ragu Kita jangan Cari yang pasti Hilangkan keraguannya Itu Kemudian syarat berikutnya Perjalanan yang dilakukan Menuju tempat Yang diketahui Sudah diketahui tempatnya Kemana Kalau masih Belum ketahuan tempatnya Ngeloyor Raja Enggak jelas Nah ini Berarti tidak memenuhi Syarat Kepandangan ini Kemudian Berikutnya itu Menjaga Dari sesuatu yang Meniadakan Atau menghilangkan Niat kosor Jaga Jangan sampai Niat kosornya hilang Yang merusak Niat kosor Misalkan Menggantungkan Niat kosor Kalau misalkan Nanti Keretanya Lambat Saya enggak Kosor Niatnya langsung Sempurna Empat Terlukaat Berarti ini Merus Merusak Menggantungkan Jadi harus pasti Niat Kemudian tidak ada keraguan Dan sampai ada keraguan Saat berikutnya Perjalanannya itu Mempunyai tujuan yang benar Tujuannya Sahih Bukan tujuan yang Salah Atau masih Nasyiat Kemudian Melakukan solat itu Telah melewati Melampui pagar batas Kota Atau pemukim Pemukiman Misal gini Saya Penduduknya KTP saya itu Orang Misal desa Sukmajaya Ya kan Jadi nanti Melakukan solat kosor itu Jangan masih di wilayah Sukmajaya Tangga desanya baru kita Melakukan solat kosor So kalau masih di wilayah sendiri Tidak ter Dini dianggap Musaf Musafir Jadi mulai lepas perjalanan Kita sudah lewat Batas Desa kita Itu syarat-syarat Kos Kosor Makanya Sama ketika mau Misal balik Kita perjalanan Misal dari Surabaya Sampai masuk ke Sukmajaya Desa Sukmajaya Berarti Tidak bisa Sudah menuhi syarat Jadi sebelum masuk Sukmajaya Sukmajaya Karena kita Kalau sudah masuk Wilayah sendiri Desa sendiri Sudah hadir berarti Harus tetangga Desa sebelum-sebelumnya Itu yang perlu diperhatikan Kadang-kadang Ini sering terjadi Nah nanti Solatnya di rumah saja Kosornya Nah ini gak menuhi Jama' Jama'nya Nah ini gak menuhi syarat Nah kalau mau ngikutin Fikir yang standar Syafi' Ya seperti ini Jadi Ketika kita kosor Ya emang harus Dalam keadaan Masih musaf Musafir Kalau sudah Sampai di wilayah sendiri Bukan musafir lagi Jadi gimana nih Jadinya kodok Solatnya Harus kodok Kalau misalkan Maghrib dan Isya tadi Sana mau ditarik Jama' Ya dua-duanya Tapi Isya Nanti gak kodok Karena masih waktu Isya Maghribnya jadi kodok Kodok Oke Itu terkait dengan kosor Sekarang bagaimana dengan Jama' Ya Tadi kan Jama' itu mengumpulkan Waktunya Bukan rokaat ya Kalau kosor mengurangi roka Rokat meringkas Yang empat jadi dua Kalau maghrib Tetap tiga Gak bisa di kosor Gak bisa di kosor Hanya Isya paling Nah kalau Jama' Jama' itu mengumpulkan Waktu Duhur Dengan Asar Maghrib Dengan Isya Nah Silahkan ambil Di salah satu Kalau misalkan Solat Duhurnya Mau dilakukan Di waktu Asar Berarti kita Jama' tak takhir Sebaliknya Asarnya ditarik Waktu Duhur Namanya Jama' tak takdir Maghrib dan Isya Juga demikian Isya nya ditarik Ke Maghrib Ini Jama' tak takdir Kalau Maghrib Tadi waktu Isya Jama' tak takhir Sama semuanya ada syarat-syaratnya juga Syarat Jama' takdim dulu Jadi Jama' ada takdim Ada tak takhir Jadi takdim itu Melakukan solatnya Di waktu yang awal Kalau takhir Melakukan solat Di waktu yang kedua Awas dalam istilah Jama' ini Ada waktu awal Waktu kedua Waktu awal itu Kalau Duhur dengan Asar Waktu awalnya waktu Duhur Berarti Asar Waktu kedua Maghrib dengan Isya Yang waktu awal adalah Isya Yang waktu kedua Eh waktu awal dalam Maghrib Waktu yang keduanya adalah Isya Itu istilah itu Nah Syarat Jama' takdim Pertama Memulai solat itu Pada waktu Yang pertama Duhur dengan Asar Solat apa dulu? Duhur dulu? Duhur dulu Ini Jama' takdim Baru setelah itu Solat Asar Kemudian Syarat berikutnya Harus ada niat Jama' Di mana? Di dalam solat yang pertamanya Itu harus ada niat Jama' Jama' Nah kalau misalkan tadi Niatnya Jama' plus kosor Ya kan? Ditambahin jangan kosornya aja Jama' juga Kos dul fili Saya niat solat Takhinya Misalnya Duhur Saya niat solat itu Fardu Saya niat solat Fardu itu Duhur Karena kosor Dua roka Dua roka Tambahkan Jama' Majmu'an Alaihil Asru Di dalamnya di Jama' Solat Asar Nah karena solat yang berjama' Tambahkan Jadi makmuman Jadi yang dihadirkan dalam hati Ketika Allahu Akbar Sampai bar selesai Lima atau enam hal tadi Harus hadir Kostufi'li Ta'yin Fardiyah Jama' Kosor Makmumna Atau Jama' Dunam itu harus Dihadirkan dalam hati Karena tempatnya Niat itu di hati Bukan di lisannya Ada mengucapkan Usoli itu Sunnah Untuk membantu Menghadirkan niat dalam hati Yang rukun Yang pokok adalah Tempatnya di dalam hati Pakai bahasa apa ya? Silahkan bahasa hati Nah itu Kemudian Keduanya Solat tersebut Itu dalam jama' tersebut Dilakukan Berkesinambungan Tanpa ada jedah Solat tuhur dilakukan Solat solat setuhur Salam Langsung bangun lagi Solat As Asar Terus Dalam solat Jama' tersebut Saratnya Tetap Ada udurnya Tetap Masih dalam kondisi Ada udur Sampai sempurna Takbiratul ikhram Solat yang kedua Jadi solat pertama Duhur selesai Takbiratul ikhram Yang pada solat yang kedua Tetap kondisinya minimal Takbiratul ikhram Yang kedua Masih dalam kondisi Ud Udur Udur apa tadi? Safar tadi Atau udur yang lainnya apa? Terus Termasuk syaratnya juga Harus punya Prasangka Solat yang pertama Itu sah Jangan sampai Punya keraguan Kalau solat pertama Tidak Tidak sah Atau ragu Nah kalau ragu Nanti berpengaruh Pada solat kedua Yang terakhir Harus punya ilmunya Mengetahui Atau mengerti Tentang diperolehkannya Jam Jama' Ya kayaknya Seperti ini Mengenali Syarat-syarat Jam Jama' Nah itu jam Takdim Tinggal jam Tahir Terakhir Jama' Tahir Ada perbedaan Saratnya Jama' Tahir Cuma dua Jadi Niat Harus ada niat Sebelum Waktu solat Yang awal habis Misalkan Maghrib Dengan isa Kalau kita lagi Perjalanan Misalkan Kagok banget Jaraknya sudah Seperti Jala Sapa Apa Jarak Tadi dua Doa marhala Begitu Di tengah-tengah Perjalanan Waktu maghrib Sementara Tidak ada tempat Untuk singgah Untuk solat Nah kita Niat Jama' Itu Niat Menjama' Solat isa Di waktu maghrib Jangan sampai Habis dulu Waktu maghribnya Itu maksudnya Jangan sampai Sudah keluar Habis waktu maghrib Baru niat Jama' Ini Tidak Jadi syaratnya Niat Jama' Tahir Itu ada Di waktu maghrib Jadi contoh Praktiknya gini Kalau dalam perjalanan Misalkan Eh teman-teman Kita akan Ngambil Solat Isa Apa Mengambil Solat Jama' Tahir Artinya Maghribnya Dilaksana Di waktu isa Yuk kita Niat dulu Bareng-bareng Saya Nawaitu An ajma' Solat al maghrib Ilal isya Ruh sultan Minallah Saya niat Menjamak Solat maghrib Di waktu Isa Mengambil Ruh sultan Dari Allah Dan niat itu aja Tinggal nanti Solatnya Di waktu isa Itu niat yang demikian Ada di waktu Maghrib Atau waktu yang pertama Pertama Nah kalau sudah Lewat waktu maghribnya Niat ya Nggak mau ni Sarat Nanti apa jadinya Kodok Oke Nah Sarat yang kedua Tetap dalam kondisi udur Udur Sampai sempurnanya Yang kedua Kedua Jadi Jamat tak Takhir juga Tetap kondisinya udur Jadi Ingat pada syarat Jamat takdim tadi Jangan sampai melakukannya Sudah nyampe rumah Kalau sudah nyampe rumah Bukan musafir Itu perhatikan Baik Itu terkait dengan Kosor Dan jamak Insya Allah lengkap Jamat takdim Dan jamak Takhir Terima kasih Mudah-mudahan Bisa jadi Manfaat Jadi pedoman Buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax